Halo assalamualaikum coba lagi dengan saya tentunya ini aku mau bikin bunda sabah dapur dan teman-teman semuanya aku mau bikin payah hari ini ini banyaknya tepung beras ini ada 250 gram tepung beras kita ayat dulu ya oke bubuk-bubunya saya simpel sekali karena disini memang bumbunya terbatas ya ini ada bawang putih ada kemiri ada daun jeruk dan ada kencur dan kasih cabe buah saja Oh ya maaf ya guys ini coba saya sudah pecah maklum ya di sini tidak ada coba jadi terpaksa saya harus pulang kampung dulu pulang Indonesia dulu saya beli cowok nanti dan ini saya pakai udang kecil ini namanya grago ya ini ada ketumbar waduh ini kotak baru ini maksudnya oke Bunda sahabat dapur punya ya ini ya ada kemiri ini ada bawang putih ada cabai karena saya ini pedas dan ada kencur ah dan ini ada kembali sudah saya cuci dan saya rendam dan ini ada punir ini konirnya memang saya bawa dari Indonesia sudah kering ya jadi ini terlalu air agak lemas nah sekarang karena tidak ada bawang daun saya pakai daun bawang putih saja dan untuk bahan ini nya bahan ururnya saya pakai ini pakai apa yang namanya udah kecil-kecil atau yang dinamakan lebih kering Oke seperti bahan pelengkap biasa ada gula pasir dan ada garam Oke simak suruh ya ayo 250 ini ya gram tepung beras sekarang aku mau gerus ini bahan-bahannya harus pelang-pelang karena umurnya sudah tidak panjang lagi ya Kenapa ini tidak saya bergerak rasa di kurang suka saya suka terus rasanya beda ya kalau di blender sama terus ya sebetulnya sih sama saja cuman saya malas cuci aja ya kalau di blender itu nanti saya harus ikat itu kan lembut-lembutin harus dari petang kalau ini kan kita kan ini ya menguras kerajaan ya olahraga lah ya bawang putih ngaruh diri-diri siap biar tidak atos oke setengah kasar masukkan ini cepat pembarnya masukkan ini kemudian mungkin sepenuhnya lebih kemudian kunyit kunyitnya alot tahun ini Lagi mana lah ini Sampurkan lagi ya nah oke setengah kasar ikan udai ya 1 sendok saja janjang selanjutnya garam yang satu sendok saja sampai lagi dikit oke sekarang aku mau taruh sini punya banyak sekali ya saya tidak pernah ini ya harus sekian-sekian gitu ya yang penting saya taruh-taruh gitu aja ya yang penting bumbunya banyak itu semakin enak itu menurut saya ya jadi saya enggak pernah pakai ukuran harus bawang putihnya sekian-sekian itu enggak ya suka-suka saya ada pun juga seperti itu ya jadi kita enggak harus oh ini bangunnya sekian semakin banyak bukunya semakin burih dan kalau menurut saya sih kalau pulang itu mesti saya harus bawa tepah-tepah itu dari Indonesia air juga gitu ya jadi tidak harus berapa gitu biasanya kan ada bikin kue airnya harus berapa militer tapi sebah barang itu apa bahan itu kan enggak sama biasanya ya ini contohnya saya sendiri ya biasanya kalau menurut aturan itu biasanya ada yang takul ada yang lemes jadi saya nggak bisa mengatakan seperti itu ya kan kita nggak tahu di belakang kita campur lagi kita harus ngomong jujur aja jadi jadi airnya berapa kita sedikit lebih sedikit aja ya nggak harus berapa militer takutnya kurang kita kok ini parah wah kemarin itu sekian kok jadinya seperti ini jadi ini saya bikin ini jadi menurut selera anda jadi airnya kira-kira sendiri ya sekiranya sudah kental sudah boleh ya oke lah ya oke ini ada daun bawang putih karena kebetulan saya tidak punya daun bawang merah ya jangan pakai yang penting hijau ya tapi jangan pakai pandang yang penting untuk ini aja untuk variasi aja biar kelihatan agak-agak dipakai kok saya pakai guntingnya di dapur ini bukan guntingnya ini gunting dapur sih kadang tak pakai gunting plastik yang pokoknya yang berkaitan dengan dapur gitu ya oke ini ya saya kasih tambahkan satu telur biar tambah bentuk sudah ya airnya seperti ini ya jangan lecer-lecer geletir oke sekarang aku mulai memori ya ini saya sediakan ini ini bisa pakai tempror ya minyaknya dikit aja terus itu minyak yang untuk memori jadi dua-duanya nyala ini seperti ini edeknya ya ini edeknya sudah saya sangrai ya kalau orang Jamaah sudah disangrai ini ini selamat menikmati tidak begitu gulet juga gak apa-apa ya selamat menikmati kalau sini sudah panas kita bisa mulai masukkan ke sini oke kita bisa pindahkan ke sini inilah kondil kayu saya itu apinya jangan terlalu besar ya 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 masu periode selamat menikmati gampang kan ya tinggal kita setiap 2 tempat ini minyaknya sudah gak habis kita tuangkan lagi selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati salam sejahtera selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati